Warga Springfield, negara bagian Missouri ini telah 10 hari berjuang melawan COVID-19. Ia adalah salah satu pasien yang belakangan kembali memenuhi rumah sakit di Missouri, negara bagian yang mengalami lonjakan penularan virus corona, terutama dari varian Delta. Rumah sakit Mercy dan Cox Health mencatat ada persamaan antara banyak pasien. Varian Delta yang pertama ditemui di India kini ditemukan di hampir seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan mencakup hampir separuh kasus baru di sebagian barat dan barat tengah tempat Missouri berada. Ahli medis dan juga pusat pengendalian penyakit AS atau CDC mencermati bahwa resistensi mendapatkan vaksin cukup tinggi di antara kaum muda. Entah karena belum sempat saja atau bahkan mengalami keraguan terhadap vaksin, khawatir efek sampingnya, dan lain-lain. Dan ini disertai dengan pembukaan kembali kegiatan ekonomi dengan kapasitas penuh. Bahkan tidak banyak dikenakannya masker di depan umum, dikhawatirkan akan menciptakan lonjakan baru kasus positif COVID. Apalagi proses vaksinasi ternyata masih belum juga merata di seluruh Amerika Serikat. Di Missouri misalnya, angka vaksinasinya mencapai 40 persen warga setempat. Jauh di bawah, angka secara nasional yang sudah melampaui 50 persen. Di kawasan pedesaan yang warganya cenderung berhaluan konservatif, angkanya bahkan baru belasan persen. We keep asking and pleading with people to reconsider and get vaccinated. It's not a political thing. And I think that's a big part of what's going on down here. People see this a little politicized. And if it's that side that's pushing vaksin, then I'm just not going to get a vaccine just because I disagree with them. I keep telling people while we're busy fighting with each other. This thing is picking us off one by one. It doesn't take sides. It has no political affiliation. It's not blue. It's a virus. Ahli medis tidak menutup kemungkinan sebagian pasien baru telah divaksinasi, karena vaksin memang lebih untuk mencegah sakit parah. What we're interested in is raw numbers of COVID cases, right? And the variant is interesting from a disease perspective and whether or not, like if that's driving certain breakthroughs. But what we really, our goal is to minimize the spread of disease and reduce the morbidity from it. Really that the most effective tool in our arsenal right now is the vaccination. Gugus tugas COVID Gedung Putih mengakui target vaksinasi 70% warga AS mungkin tak bisa tercapai pada hut kemerdekaan AS 4 Juli. Karena perlu waktu ekstra memvaksinasi kaum muda, khususnya usia 26 tahun ke bawah. Dari Washington DC, Nova Purwadi, dan tim VOA.